Intro Selamat datang kembali di channel capografis, saya doakan sehat selalu. Kali ini kita akan membuat intro video asap di kapkat. Buka kapkat di komputer, atau bisa juga menggunakan kapkap versi mobile. Pilih import. Untuk bahan-bahannya kalian bisa mendownload di deskripsi. Kita masukkan semua bahan. Kemudian kita pilih library. Pilih yang warna hitam. Untuk durasi kita jadikan 12 detik. Kalian bisa menggunakan logo. Di sini saya akan menggunakan text. Kita pilih menu text. Masukkan ke timeline. Kita atur mulainya di detik ketiga. Untuk durasi kita panjangkan saja. Kalian bisa menuliskan nama channel kalian. Kemudian pilih menu basic. Kalian bisa merubah jenis font. Di sini saya menggunakan font alis. Kemudian besarkan ukurannya. Pilih animation. Untuk animasinya pilih fit in. Untuk durasinya jadikan 1.5 second. Kemudian pilih text lagi. Pilih efek. Di sini ada banyak style untuk textnya. Kita gunakan yang versi chrome. Sekarang kita pilih media. Kita akan menambahkan efek mengkilap pada text. Masukkan efek mengkilap. Untuk durasinya di sini kurang panjang. Jadi kita pilih menu speed. Kita samakan saja untuk durasi panjangnya. Pilih menu video. Kemudian untuk mode blending. Kita jadikan soft light. Jadi hasilnya text mengkilap. Sekarang kita akan menambahkan efek masking asap. Kita pilih efek asap. Kemudian letakkan di tim lain. Bentuknya seperti ini. Asap warna hitam. Untuk mode blending. Di sini kita jadikan multi play. Untuk hasilnya seperti ini. Kita putar dulu. Sekarang kita pilih 3 layer ini. Kemudian klik kanan. Pilih create compound clip. Sekarang kita tinggal menambahkan efek glow. Pilih efek. Kemudian cari glow. Kalian bisa mengatur untuk glow-nya. Terakhir kita akan menambahkan video background. Pilih media. Kemudian kita masukkan video background. Untuk mode blending. Di sini kita akan menjadikan screen. Jadi untuk hasil akhirnya adalah seperti ini. Untuk audio. Kalian bisa mendownload di deskripsi. Jika sudah. Kalian bisa pilih export. Kemudian atur penyimpanannya. Dan pilih export. Otomatis akan tersimpan di komputer. Atau di hp kalian. Demikian tutorial kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton.